Hai nah ya ada nih di atas teman-teman tampilannya seperti ini kalau kita double tab seperti ini Tuh kan ini mirip banget seperti kayak di grampi UI kalau misalnya notifikasi seperti ini contoh ya saya akan coba kirim pesan dari HP yang lain Oke kita coba sudah enggak nih kita tunggu notifikasinya belum kayaknya nih agak berat juga ya Nah notifikasi tiga seperti itu teman-teman tuh lihat Oke teman-teman di sini saya mau bahas ya a tema Smart feel ini ada yang komen di kolom komentar Bang coba Smart feel itu sama lho kayak grumpa UI untuk di bagian lock screennya ada dynamic lock screen Oke mantep itu teman-teman ya Nah kita akan coba tes di sini ya di sini saya sudah ada nih temen-temen ya aplikasi temanya nah temen-temen langsung saja download aplikasinya ya masuk ke dalam aplikasi tema sini teman-teman ya Nah kemudian di sini teman-teman eh langsung ke bagian pencarian Nah teman-teman sini cari Smart feel Smart Smart feel ya Nah seperti ini atau nanti ada nih tema yang ini ya Smart feel Nah di sini saya berikan dulu informasi ya mungkin nanti teman-teman juga menemukan tema yang sama yang pasti teman-teman di sini harus perhatikan dulu ya di sini ada yang namanya dynamic lock screen nah ada ya dynamic lock screen rata-rata tema dengan dynamic lock screen seperti ini dia mempunyai fitur sama seperti kaya Dynamic Island ya ataupun sama seperti kaya di grampi UI Nah itu perlu teman-teman ketahui ini banyak banget tema yang ada yang support dynamic lock screennya ya jadi teman-teman nanti bisa search aja cari aja ya ataupun nanti saya akan cobalah buat lagi video ataupun apa gitu ya review terkait dynamic island ataupun dynamic lock screen yang keren ya seperti itu nah ini ya salah satu contoh disini ada di adi tema Smart feel ini Nah kita terapkan aja ya ini jangan lupa cek saja semuanya ya dengan icon iconnya kita start aja nah ini kita skip aja semuanya nah Oke ini sudah ya sudah ke escape nah ini sedang di escape nah jadi tampilnya seperti ini biar lebih menarik lagi teman-teman ya ini untuk di bagian layarnya ini kita hapus ini kita hapus ya ini ganti widgetnya dengan menggunakan widget yang ini iPhone Max nah kemudian untuk jam di atasnya pakai yang ini ya Nah apa yang ini dari tema A14 nah seperti ini sip kan nah kemudian kalau bisa kita coba masuk ke lock screen nah ini belum ada ya dan memang untuk di tema ini ini kecuali kalau misalkan ingin permanen ada notifikasi di sini tuh kita harus putar musik dia akan ada notifikasi di sini teman-teman teman-teman cuman ya itu dia jadi si Smart Island nya ataupun si Dynamic Island nya dia itu enggak bisa presisi ya sayangnya di tema ini nih kekurangannya seperti itu ya dan juga kalau misalnya ada notifikasi itu enggak presisi enggak tengah-tengah gitu loh teman-teman sayangnya seperti itu cuman fiturnya ada nah kemudian cara settingnya gimana Bang supaya setting lock screen nya nah sebelumnya saya sudah buat tutorialnya ya di channel ini itu kan yang pada saat membahas tema grumpy UI Nah teman-teman disini langsung aja masuk lagi ke dalam tema sini nah kemudian teman-teman disini masuk ke pengaturan nah kemudian ke custom tema Nah teman-teman ke gaya kunci ya ke sini gaya kunci selanjutnya pilih custom nah caranya seperti ini ya untuk meng-custom settingannya di layar kuncinya seperti masuk ke kostumisasi Nah teman-teman disini bisa perhatikan ya settingannya harus kita disamakan sematuit strip ini kita bisa aktifin kemudian disini ya ada smart charging kita aktifin smart musik kita aktifin smart news kita aktifin kemudian disini ada smart lock screen eligible nah ini buat yang atas ya ini karena kita kameranya itu di tengah-tengah center jadi ya pilih yang ini kalau yang ini nanti di sebelah kiri ya untuk siapa namanya si dynamic nya nanti dynamic islandnya nah ini pilih yang ini kemudian yang lainnya disini saya pilih smart lock screen EY axis position ini kita sesuaikan aja teman-teman ya ini kita sesuaikan aja ini bisa 15 bisa 50 sesuai layar HP kita seperti itu teman-teman ya ini sudah seperti ini dan selanjutnya disini untuk notifikasi nih perlu diperhatikan kan karena disini saya menggunakan telegram nah teman-teman disini harus setting dulu ya di pengaturan notifikasi telegramnya contoh disini kita masuk ya ke sini ke info nah kemudian ke bagian notifikasi nah teman-teman disini pilih yang notifikasi layar kunci biar nanti di layar kunci itu keluar gitu kan nah dan kalau misalkan teman-teman disini menggunakan dynamic island yang lengkap contoh seperti di video sebelumnya si Pian Tien itu ya untuk eh dynamic islandnya nah ini jangan diaktifin nah gini posisinya gini nah ini ya kalau sekarang di smartfield ini wajib diaktifin kalau misalkan teman-teman ingin kelihatan si dynamic islandnya di pas waktu layar kunci seperti itu teman-teman ya Oke ini kita udah ya setting si eh pengaturan untuk notifikasi telegramnya kemudian kita back nah selanjutnya disini kita coba putar musik ya apakah dia nanti keluar di lock screen kita pakai Spotify aja ini Oke kita coba apply musiknya nah ini ya teman-teman tabek nah kemudian kita coba lihat ke lock screen nah ya ada nih di atas teman-teman tampilannya seperti ini kalau kita double tap seperti ini tuh kan ini mirip banget seperti kayak di grampi UI cuman ya seperti ini sih kalau menurut saya lebih bagusan grampi UI teman-teman ya dibanding ini karena di grampi UI itu dia presisi itu pas di tengah-tengah lagi gitu kan untuk si eh dynamic islandnya kemudian kalau misalkan ada notifikasi gimana Bang nah kalau misalkan ada notifikasi seperti ini contoh ya saya akan coba kirim pesan dari HP yang lain Oke kita coba sudah enggak nih kita tunggu notifikasinya belum kayaknya nih agak berat juga ya Nah notifikasi tiga seperti itu teman-teman tuh lihat notifikasi tiga seperti itu dan ini musik kalau kita coba klik dia enggak bisa tuh dia enggak bisa teman-teman ya kecuali kita buka dulu si pesannya ya atau kita bersihkan teman-teman aja seperti ini baru kita masuk lagi ke sini dia akan kembali lagi ke musik seperti itu ya Nah itu sih salah satu kekurangan yang ada di tema Smartville ini ya untuk dynamic islandnya Oke kemudian juga disini saya mau share lagi satu tema di teman-teman ya ada dynamic lock screennya Nah teman-teman langsung aja masuk ke sini ke pengaturan kebagian tema cari di sini ada iOS KB ya namanya ios KB cari nah yang ini teman-teman langsung aja nih saya kebetulan belum download juga kita download dulu Nah di sini ada lock screen side menu juga ada dynamic lock nih ya teman-teman bisa lihat nah ya ada lock screen side menu dan juga ada dynamic lock Oke langsung aja disini kita coba terapkan ya kita coba terapkan Oh mengerti aja lah nah ini kemungkinan kalau misalkan ada notifikasi seperti itu itu bisa jadi sistemannya memang enggak benar-benar support ya full 100% Oke langsung aja kita back Nah akan tampilannya seperti ini teman-teman wuuh mantap ini kita hapus aja ya kita ganti lagi dengan widget si ini nah gini kan Oke selanjutnya disini kita coba lihat lock screennya seperti apa nah lock lock screennya seperti ini teman-teman ini keren banget loh asli ya Nah apakah nanti ada dynamic lock screennya di sini langsung aja kita masuk lagi ke tema ke pengaturan kemudian ke bagian kostumisasi dan kita ke gaya kunci dan kita custom Oh enggak bisa teman-teman mohon maaf nih disini ya berarti memang disini harus yang ada tadi pasti awal kita bahas ya ini nggak bisa nih Nah jadi harus semacam kayak gini nih dynamic lock screen ya harus dynamic lock screen seperti ini gitu kan tuh dynamic lock ya ya jadi harus dynamic lock screen ya bukan berarti kalau dynamic lock nggak bisa jadi harus dynamic lock screen itu pasti ada pengaturan buat di layar kuncinya Huh Oke seperti itu teman-teman ya ini untuk review tema tadi tuh spill ya Smart Fill Oke sip ya mungkin disini udah kejawab di pertanyaan dari teman-teman yang dikomentar Bang coba review tema Smart Fill jadi seperti ini teman-teman tapi tetap nih teman-teman perlu diperhatikan nih ini yang paling keren sebenarnya untuk Dynamic Island Nah lihat tuh notifikasi WhatsApp juga ini di lock screen muncul bisa kalau kita klik seperti ini tampilannya wejek tak tes tuh kalau kita masuk lagi ke layar utama juga masih ada kalau putar musik juga mantep ini teman-teman nanti saya share lah ya Oke seperti itu jadi jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan informasinya Oke